Imajinasi lebih penting daripada pengetahuan. Pengetahuan terbatas, sedangkan imajinasi seluas langit dan bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat datang teman-teman di webinar Youth for Nation Sulawesi Selatan. Nah, kali ini kami menyusun sebuah tema atau tema kegiatan yakni Kupas Tuntas Beasiswa Bank Indonesia. Bersama saya, Asren Mufriha, selaku host yang akan memandu webinar pada hari ini. Dan juga bersama pemateri kita pada hari ini yang sudah mempunyai pengalaman atau basic dalam membahas terkait Beasiswa Bank Indonesia ini, yakni Kak Adi Inrawahyudi Wahtyar. Halo Kak Adi, selamat siang. Hai, selamat siang juga. Bagaimana kabarnya Kak Adi? Alhamdulillah baik. Kalau boleh tahu nih Kak, kesibukannya sekarang itu ngapain aja? Untuk kesibukan saat ini sih nggak terlalu sibuk-sibuk banget ya. Karena masih awal-awal kuliah juga, masih beberapa yang masih kontrak waktu. Ya, kayak pada biasa, mahasiswa pada biasanya. Oke, berarti lebih, untuk saat ini lebih ke akademisi ya Kak? Iya, betul. Oke. Nah, sebelum Kak Adi menguaparkan materinya, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu tatip untuk webinar kita kali ini, agar kelangsungan webinar kali ini dapat berjalan lancar. Pertama, para peserta, kalian bisa bertanya ketika pada sesi tanya-jawab, yakni di room chat, atau kalian juga bisa mengaktifkan mikrofonnya. Nah, terus, jika kalian ingin bertanya melalui kolom chat, silakan bertanya dengan format nama, underscore asal daerah, kemudian pertanyaan. Kemudian, jangan lupa teman-teman untuk mengisi absensi yang akan dibagikan oleh panitia. Namun, absensi akan dikirim pada saat akhir dari kegiatan webinar ini. Nah, yang terakhir adalah, teman-teman, jangan lupa untuk screenshot webinar ini, karena hal tersebut akan dilampirkan di absensi tersebut. Nah, selanjutnya, saya akan membacakan CV dari pemateri kita pada hari ini, yakni K.A.D. Indra Wahyudi lahir pada tempat tanggal lahir, Pangantar, 21 April 2000. Kemudian, K.A.D. ini, pendidikannya yakni 2015 sampai 2018, yakni bersekolah di SMA Negeri Satu Kusang Hilir. Kemudian, pada tahun 2018 sampai sekarang, K.A.D. ini merupakan mahasiswa Universitas Hasanuddin, yakni jurusan keperawatan. Nah, ada pun achievement atau seminar yang diikuti K.A.D. ini lumayan banyak, dan saya akan menyebutkan beberapa, yakni K.A.D. pernah mengikuti konferensi atau seminar atau workshop, yakni Genbi Imun, Improving Mental and Physical Health During COVID-19, Kemudian, pernah mengikuti Looking Through Different Lensi atau kebijakan publik di bidang kesehatan dalam mengatasi COVID-19 di Indonesia. Kemudian, pernah mengikuti kecenderungan pola pikir anak masa kini terhadap dampak yang ditimpulkan oleh rokok dan kebijakan pemerintah. Nah, itulah beberapa seminar atau konferensi yang diikuti oleh K.A.D. ini, dan sebenarnya lumayan banyak, tapi saya akan menyebutkan cuma sebagian. Kemudian, ada pun pengalaman lainnya, yakni terkait organisasi, yakni pernah mengikuti Pertamina Goes to Campus, kemudian prospek kerja kesehatan dan strategi bersaing di era minilinial 2018, kemudian Majelis Perwakilan Kelas Periode 2015-2016. Nah, pengalaman organisasi sendiri, K.A.D. ini pernah menjadi Youth Rangers Indonesia, 48 pada tahun 2020, pernah menjadi generasi baru Indonesia pada divisi kesehatan pada tahun 2020. Nah, ada pun beberapa organisasi K.A.D. cuma hal tersebut yang bisa saya sampaikan. Nah, tanpa berlama-lama lagi, itulah CV singkat dari pemateri kita, maka langsung saja kita masuk ke pemaparan materi dari pemateri kita pada hari ini. Oke, Pak Nitya tolong dibantu saya secara screen. Oke, kepada pemateri, silahkan. Oke, terima kasih, moderator. Untuk pertama kali saya ingin mengucapkan terima kasih. Kalian sudah percayaan aku untuk membawain materi kali ini mengenai BASISO Bank Indonesia. Untuk pertama-tama juga terima kasih sama Pak Nitya, sama teman-teman yang juga hadir kali ini, ya, lumayan banyak juga kali ini. Walaupun siang bolong kayak gini, udah mau sore sih, masih aja tetap mau join di webinar kali ini. Jadi, untuk pertama itu kita overview dulu, sebenarnya apa sih Bank Indonesia itu? Udah share screen ya? Oke. Udah, Udah, Pak. Oh, iya. Next aja langsung ke yang tadi. Mungkin di slide, apa, di... di present PPT-nya. Jadi, mungkin... Pak Nitya, gimana? Share screen-nya. Jadi, kita overview dulu. Sebenarnya, apa sih Bank Indonesia itu? Jadi, kayak gini... banyak sampai sekarang sih, banyak yang masih bingung kayaknya sama Bank Indonesia itu apa. Padahal Bank Indonesia itu kan udah dijelasin juga, dia sebagai bank sentral di Indonesia. Jadi, dia tuh berbeda sama... Dia tuh lembaga independen kayak gitu di bagian keuangan Indonesia. Jadi, dia tuh selain berkoordinasi juga sama dari menteri-menteri keuangan, seperti itu, dan mengatur kebijakan moneter di Indonesia. Jadi, beda sama bank-bank konvensional lainnya, kayak Bank Mandiri, Bank Beri, kayak gitu. Jadi, Bank Indonesia ini berbeda. Dia lebih mengatur keuangan yang ada di Indonesia. Intinya kayak gitu sih, sebenarnya. Karena banyak sih poin-poin... apa sih sebenarnya Bank Indonesia itu, cuma kita kan kali ini lebih bahas ke beasiswanya, kayak gitu. Dari Panitia, untuk share screen ini gimana? Oke. Mungkin bisa di-slideshow aja sekalian, supaya lebih gede. Lihat. Ya. Next. Nah, jadi, untuk kali ini, aku tuh bakalan bawa lima poin aja sih, lima poin inti aja. Pertama, udah tadi overview kan, sebenarnya Bank Indonesia itu apa, terus understanding program sosial dari Bank Indonesia. Jadi, sebenarnya, apa saja sih program-program sosial yang ada di Bank Indonesia, kayak gitu. Terus, how to apply the scholarship about Bank Indonesia, program tadi kan, yang program beasiswa Bank Indonesia itu. terus, and ini, yang paling penting, what you need to prepare before to apply the scholarship. Sama, terakhir tips dari aku, kayak gitu. Next. overview Bank Indonesia. Jadi, Bank Indonesia itu, udah dijelasin tadi, dia sifatnya lebih ke ngatur gepijakan moneter. Next aja dia, langsung ke tiga pilar. Nah, oke. Nah, di tiga pilar ini, nah, jadi, ini sih yang poin yang harus kalian tahu, yang sebelum kalian daftar ke Beasiswa Bank Indonesia ini, karena namanya juga Beasiswa Bank Indonesia, jadi kalian juga mesti ada tahu sih sebenarnya apa sih Bank Indonesia itu, karena nanti terkait pertanyaan-pertanyaan pada saat wajibsara, ataupun program-program kegiatan yang akan dilakukan pada saat kalian udah diterima di Beasiswa Bank Indonesia, itu semua berkaitan sama dengan, berkaitan dengan Bank Indonesia ini. Jadi, kayak gini, tiga pilar utama dari Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Jadi, pilar pertama itu di sini, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Jadi, di sini, Bank Indonesia itu, dia membuat kebijakan-kebijakan apa saja mengenai keuangan di Indonesia, agar keuangan Indonesia itu tetap stabil nantinya. Terus, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Di mana? Di sini, mengatur dan menjaga kelancaran dalam sistem pembayaran. Jadi, ini yang paling baru-baru sama dari Bank Indonesia itu, dia buat program digital payment. Digital payment-nya itu, maaf, soalnya lagi nggak fit banget. Nggak terlalu fit juga, lagi batuk soalnya. Jadi, Bank Indonesia sekarang itu lagi ngencarin banget tentang program mereka yang baru. Salah satunya dari program ini, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran yang ada di Indonesia. Jadi, Bank Indonesia itu buat kebijakan suatu digital payment yang ini tuh standarisasinya se-Indonesia. Jadi, kalian, pasti kalian juga kayak punya GoPay, OVO, terus dana, kayak gitu. Itu semuanya bisa nanti dilakuin sama QRIS-nya. QRIS inilah yang terbijakan dari Bank Indonesia. Jadi, dia tuh sejenis digital payment, tapi bentuknya QR code, kayak gitu. Jadi, biasanya dari usaha-usaha mikro, atau usaha-usaha besar, tempat-tempat belanja, biasanya dia udah gunain QRIS ini. Jadi, kalian yang punya OVO, dana, ataupun uang di bank, bisa langsung bayar tanpa harus tentu langsung dengan si pembeli, atau tanpa harus bawa uang secara fisik, kayak gitu loh. Jadi, misalnya, apa? Misalnya kalian punya OVO dana, dan sebagainya itu, kalian nggak mesti yang harus, OVO-nya harus pakai bayar OVO, kayak gitu. Nggak bisa, nggak mesti. Jadi, dari QRIS ini udah bisa langsung, kayak gitu. Jadi, dia, standarnya itu se-Indonesia, jadi dia maksudnya itu ngecakup semua digital payment yang ada di Indonesia. Dan, satu bank yang dia mitrai, yaitu Bank BNI, Bank BNI itu, dia bisa langsung juga bayar QRIS. dan terus stabilisasi ke sistem keuangan. Nah, jadi kebijakan-kebijakan Bank Indonesia itu banyak banget sebenarnya. Kalau kita mau bahas semuanya itu, bakalan, apa, spend more time banget untuk bahas itu. Dan juga, bukan wewenang saya juga untuk ngebahas semuanya itu. Jadi, ketiga pilar inilah nanti yang dari, apa, fondasinya itu nanti si pendukung manajemen intern. Jadi, manajemen-manajemen yang secara internal yang ada di Bank Indonesia, nanti yang manajemen ke semua tiga pilar ini sehingga mencapai satu dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang ada di Indonesia. Apalagi, dalam sistem pasar itu kan, dalam dunia pasar, kita takutnya nanti kalau misalnya nggak ada yang nggak ada bank sentral yang nge-manajemen manajemennya itu takutnya ada apa, shock pasar. Jadi, ada nilai rupiah itu langsung anjlok, kadang kayak gitu, naik turun, nggak jelas. Nah, jadi maksudnya dari Bank Indonesia yang mengatur semua regulasi keuangan yang ada di Indonesia termasuk manajemen monetarnya. Jadi, apalagi semenjak pandemi ini kan, banyak banget dan shock pasar itu jadi besar, tinggi banget sekarang di Indonesia. Jadi, kestabilannya itulah yang diatur sama Bank Indonesia ini. Next. Mungkin next aja. Jadi, tiga pilihan pertama itu sebenarnya lebih fokus apa sih? Ini sebenarnya tujuannya BI sih, tujuannya Bank Indonesia untuk menjaga sistem moneter di Indonesia. Nah, terus, apa sih sebenarnya program sosial Bank Indonesia? Jadi, jadi sebenarnya program sosial Bank Indonesia ini juga salah satu program dari Bank Indonesia yang sifatnya ke society, lebih ke sosial. Nah, di sini, mungkin kalian juga agak familiar dengan CSR atau corporate social responsibility, tapi Bank Indonesia ini bukan satu corporate ya, kayak gitu. Jadi, Bank Indonesia ini apa, dia juga punya dedikasi secara sosial untuk negeri. Salah satunya itu misalnya, misalnya ada dari suatu pariwisataan atau dari program pariwisata, dia mau buat acara atau event kayak gitu kan. Nah, karena program pariwisata itu juga mendukung perekonomian Indonesia, jadi biasanya dari BI ini dia, apa, dia support, dia support program-program itu biasanya untuk apa, salah satunya juga untuk meningkatkan keuangan di Indonesia. Nah, terus, misalnya lagi pengelolaan masjid, pengelolaan sekolah dan sebagian macam seperti itu juga salah satu biasanya program sosial dari Bank Indonesia ini atau PSBI. Nah, nggak hanya itu, biasanya, apa, nggak hanya itu saja kayak secara, apa, secara pembangunan, biasanya juga, dan BI ini juga punya program sosial yang dalam bentuk salah satunya itu menginvestasi sumber daya manusia yang ada di Indonesia. melalui program biasiswa. Jadi kayak gitu. Jadi program biasiswa ini salah satu perpanjangan tangannya juga dari PSBI ini, kayak gitu. Jadi, untuk yang, apa, program biasiswa ini tujuannya itu salah satunya juga untuk Human Development Index, untuk meningkatkan daya saing bangsa Indonesia juga, terus, memberi motivasi pelajar untuk para mahasiswa ataupun calon mahasiswa nantinya, untuk agar dia betul-betul menempuh pendidikannya dengan baik, agar menjadi generasi bangsa yang betul-betul diharapkan sama bangsa Indonesia. Terus, meningkatkan prestasi mahasiswa juga, kayak gitu. Next. Nah, kenapa juga saya itu jadinya tertarik di Bank Indonesia, apa, mengenai basiswa Bank Indonesia ini, karena emang saya juga percaya terhadap diri saya, untuk menjadi mahasiswa itu bukan sekadar ke kamu, cuma ke kampus belajar, terus pulang, tapi bagaimana kamu bisa juga berkembang pada saat kamu menempuh pendidikan. dan melalui Bank Indonesia, melalui basiswa Bank Indonesia ini, program-programnya itu bagi saya itu sangat cocok sama saya, kayak gitu. Makanya saya juga memilih basiswa Bank Indonesia ini sebagai basiswa yang saya pilih. Nah, untuk how to apply, nah, oh iya, memberi tahuan aja, sekarang tuh basiswa Bank Indonesia kan udah dibuka, tuh. Jadi, bagi teman-teman yang mau daftar basiswa Bank Indonesia, buruan daftar, jangan sampai deadline, kalau nggak salah tanggal 20, nah, ini tanggal 28 April, eh, 28 Februari, deadline pengumpulan berkas. Jadi, teman-teman, kalau emang mau, persiapkan matang-matang, terus penuhi semua apa yang diharapkan sama dari beasiswa Bank Indonesia ini. Nah, jadi alur tahapan beasiswanya itu nggak ribet banget, nggak ribet, cuman ya, dibilang susah, nggak susah, dibilang enak, nggak terlalu enak juga prosesnya. Jadi, prosesnya itu ada pengumpulan berkas, jadi pengumpulan berkas itu jadi, kalian kumpulin semua berkas-berkas yang kalian, yang dibutuhkan sama Bank Indonesia untuk sebagai salah satu acuan mereka kenapa harus memilih kalian, nanti berkasnya akan aku jelasin di slide berikutnya. Terus, di sini ada seleksi tahap satu, yaitu berkas administrasi. Jadi, di sini banyak banget biasanya orang yang gugur, karena biasanya mereka nggak teliti sebenarnya apa sih berkas-berkas yang diperluin sama Bank Indonesia. Jadi, di tahap satu ini misalnya ada berkas yang kurang atau berkas yang tidak sesuai, biasanya dari Bank Indonesia langsung seleksi, langsung di-filter, jadi biasanya kalau nggak sesuai langsung dihapuskan, langsung di, apa, nggak dilanjutkan untuk seleksi selanjutnya. Jadi, seleksi yang selanjutnya itu adalah wawancara. Nah, di sini wawancara yaitu one-to-one secara paralel kayak gitu, bergantian, tapi kalian diwawancarainya satu-satu. Kemarin, yang kan saya daftarnya selama pada saat pandemi, jadi kita wawancaranya itu melalui video call, tapi untuk tahun-tahun kemarin, sebelum pandemi, biasanya kita langsung ke Bank Indonesia langsung wawancara, langsung diwawancarain sama pihak-pihak Bank Indonesia, petinggi-petinggi Bank Indonesia juga. Dan berkasnya juga dulu langsung dikumpul ke Bank Indonesia. Kalau sekarang, biasanya ada panitia tertentu dari Bank Indonesia yang apa, yang wadahi untuk pengumpulan berkas. Jadi, kita nggak mesti langsung harus ke Bank Indonesia kok. Dan terakhir itu, pengumuman hasil akhir. Nah, di sini tuh pengumuman hasil akhir itu adalah momen-momen yang paling ditunggu banget. Jadi, biasanya pengumumannya itu melalui platform yang disediakan oleh Bank Indonesia, biasanya dari Instagram atau dari web dari Bank Indonesia langsung. Biasanya juga dari komunitas yang dibentuk emang dari Bank Indonesia ini. Namanya itu komunitasnya itu Genby. Nanti kita bahas juga Genby itu apa sih. Oke, next. Oh iya, sebenarnya kayak gini, aku tuh prefer yang kita diskusi. Jadi, mungkin kalau pada saat aku ngejelasin ini mungkin cukup singkat. Jadi, kita lebih diskusi tanya-jawabnya kayak gitu aja nanti yang lebih apa, lebih makan waktunya di sana. Nah, what you need to prepare before I apply the scholarship. Apa? I apply biasiswanya. Nah, jadi di sini Bank Indonesia itu buka dua apa namanya? Dua program biasiswa, yaitu ada Unggulan sama Regular. Nah, tapi ada juga yang aku lihat dia buka program fokasi, tapi nggak ada di Sulawesi Selatan sih. Aku nggak tahu program fokasi itu bagaimana. Jadi, aku bahas yang ini, aku bahasnya yang di lingkup Universitas Hasanuddin ya, karena karena yang di Universitas lain, aku nggak tahu bagaimana sistemnya, tapi kurang lebih sama, cuman kalau yang di Universitas Hasanuddin, kalau nggak salah, dia ada program, kalau apa, di Universitas lain, selain Universitas Hasanuddin, itu dia cuman ada satu program, yaitu program Biswa Regular. Nah, dan Universitas Hasanuddin ini dari tahun kemarin, 2000, yang angkatan U, dia buka dua program, unggulan sama Regular, dan dulu di Universitas Hasanuddin itu cuman buka unggulan, tapi sekarang udah buka Regular. Dan juga, dari kuantitasnya pun juga berubah. Dulu, yang dari unggulan itu, cuman 20 orang, kalau nggak salah, yang diterima di Uni 1 PTS, contohnya itu di Uni 1HAS, itu cuman terima 20 penerima, beasiswa, gitu. Tapi tahun ini, lengkatanku, dia tambah jadi 30 penerima, sama tambah ada program yang regular. Nah, program regular ini yang banyak penerimanya, 75 orang, gitu. Kalau nggak salah, di Universitas lain, itu juga kurang lebih, cuman dia buka programnya yang regular aja, gitu. Nah, di sini perbedaannya apa sih unggulan sama regular? Nah, bedanya itu cuman dari segi keuangannya, dari finansialnya yang diberikan, dan kayak gitu. Nah, untuk yang unggulan itu, namanya juga unggulan, dia sedikit ada lebih lah, kayak gitu. Nah, jadi dia dapat uangnya itu lebih daripada yang regular, yaitu 1.500.000 per orang satu bulan selama 12 bulan. Jadi, hitung aja tuh, berapa tuh, kalau 12 bulan, 1,5. Nah, kalau yang beasiswa regular, 1 juta untuk satu orang selama 12 bulan. Jadi, oh iya, program beasiswanya ini, satu periodenya itu cuman 1 tahun. Maksudnya, ke masa beasiswa ini cuman 1 tahun kalian dapatkan. Jadi, kalau kalian mau daftar lagi, itu tahun depannya lagi, kayak gitu. Maksudnya, misalnya, sudah satu tahun nih, kalian daftarkan, terus kalian masih mau lanjut, atau udah, nggak apa-apa. Kalau misalnya masih mau lanjut, daftar aja lagi tahun depannya. Tapi, itu kalian bakalan bersaing lagi, kayak gitu. Next. Nah, disini apa aja sih yang berkas-berkasnya, tadi kan udah dibahas tuh berkas-berkasnya, apa aja kelengkapannya. Nah, disini kan ada dua program tuh, unggulan sama regular. Jadi, nggak signifikan banget sih bedanya sama yang pertama itu form A1. Jadi, form A1 ini disediain langsung sama Bank Indonesia. Dia, formulir khusus kayak gitu, ada poin-poin yang harus kalian isi, dan sesuaiin aja apa yang dia minta, pas foto terbaru, 3x4, 4x6. Yang regular juga kayak gitu. Terus, transkrip nilai akademik, yang terbaru. Nah, oh iya juga, untuk yang unggulan ini, bedanya sama yang regular, dia itu IPK-nya, kalau yang unggulan itu 3,5, kalau yang regular itu, 3, ini skala index-nya itu, 4 ya. Terus, ini kartu hasil studi, kartu hasil studinya itu, dari kalian semester 1, sampai semester sekarang, hasilnya. Terus, yang regular juga kayak gitu. Oh iya, yang transkrip sama kartu hasil studi ini, jangan lupa juga dilegalisir. Diketahui sama akademik kalian. terus seperti biasa, KTP sama KTM, buku tabungan pribadi, ini buku tabungan pribadinya, di fotokopi, KTP-KTM-nya juga kayak gitu, tapi karena sekarang, masa pandemi, jadi semuanya kayaknya di-scan. Terus, ini, oh iya, ini ada perbedaan nama, sebenarnya itu sama, CV, motivation letter, resume pribadi, dan surat motivasi ini sama. jadi bedanya, unggulan sama regular ini, unggulan itu, kita prefer using English everyday. Maksudnya bukan everyday sih, maksudnya, kita lebih diutamain, karena kita punya skill bahasa Inggris. Salah satunya itu, bahasa Inggris kita juga mumpuni. Kayak gitu, jadi semua yang unggulan ini, semua berkas-berkas yang ada itu, dalam bentuk bahasa Inggris. Kayak gitu. Kalau regular, bahasa Indonesia. Nah, di sini, ada beda sih, kalau untuk unggulan sama regular, di unggulan itu kan ada CV, motivation letter, sama carrier pad. Nah, kalau yang di regular itu, nggak pakai carrier pad. Rencana carrier ke depannya itu, nggak dibutuhin kalau yang di regular. Cuma butuh resume pribadi aja, sama surat motivasi. Untuk motivation letternya, itu kalian buat sendiri, resume pribadinya juga kalian buat sendiri. Terus, ada surat keterangan, tidak memiliki beasiswa. Nah, ini yang paling penting juga sih. Sebenarnya, bisa sih, kalian yang udah punya beasiswa, apply beasiswa ini, yang dari BI. Cuma, itu kalian harus konsisten, nanti ke depannya, harus lepas salah satunya. Misalnya, memang kalian, komitmen, kita harus komitmen, mau ambil beasiswa BI ini, jadi, misalnya, kalian daftar, beasiswa, pertamina, atau bidik misi, atau apa, kayak gitu. Misalnya, kalian mau daftar beasiswa BI ini, berarti kalian harus lepasin, beasiswa yang tadi, sebelumnya, kalau emang mau, gitu. Tapi, tergantung dari pribadi kalian masing-masing sih. Terus, selanjutnya itu, surat pernyataan bersedia aktif di GenB. Nah, ini suratnya bisa diambil di website-nya, GenB, di website-nya Bank Indonesia, atau website-nya GenB, atau di GenB Unhas. Kalau GenB Unhas, kalian bisa buka website-nya itu, genbiunhas.org, di situ buka aja, pendaftaran beasiswa, nanti di situ ada surat pernyataan bersedia aktif GenB, sama form A1, udah dicantumin juga di sana. Untuk teman-teman yang di lain, mungkin ada dari instansinya masing-masing juga, website instansi masing-masing juga, untuk surat-surat yang tadi. Terus, di sini sertifikat prestasi akademik, atau non-akademik. Nah, bagi teman-teman yang berprestasi, atau mempunyai kelebihan, atau keunggulan yang bisa dibuktiin, nah, itu buktiin aja, nanti lampirkan, salah satu lampirannya nanti, bagian prestasi akademik, maupun non-akademik. Jadi, tapi ini nggak di, apa sih, nggak diharusin punya, kayak gitu, nggak. Jadi, teman-teman itu fleksibel aja, kalau misalnya punya, ya centumin, kalau nggak, nggak apa-apa. Terus, kalau yang diunggulan, surat rekomendasi, tokoh akademik, dan non-akademik. Nah, kalau yang diunggulan ini, harus, harus dua, kalau yang di regular ini, salah satu, salah satunya, mau surat rekomendasi dari tokoh akademik, ataupun non-akademik. Misalnya, yang non-akademik ini tuh, contohnya, kalau teman-teman ini, salah satu, misalnya, teman-teman ini aktivis, atau aktif berorganisasi, atau punya komunitas, atau punya lembaga-lembaga tertentu, di luar dari yang ada di universitas, kalian bisa, apa, minta surat rekomendasi dari mereka, gitu. Nah, kalau yang diunggulan, itu harus keduanya, ya. Harus tokoh akademik, sama non-akademik, dan kalau yang diunggulan, salah satu doang. Terus, nah ini yang beda, kalau diunggulan sama regular. Kalau yang diunggulan itu, kalian harus cantumin sertifikat, bahasa Inggris, atau Tufel. Dari di sini minimal 500 nilainya, atau IELTS-nya itu minimal 6. Kalau yang di regular, itu cantumin kartu Indonesia pintar, kartu Indonesia sejahtera, sama surat keterangan tidak mampu, atau prasejahtera. Ini biasanya, aku kurang tahu sih, kalau yang ini, kalau yang surat keterangan tidak mampu, atau prasejahtera, biasanya diminta, di desa, atau di kecamatan kalian masing-masing, kayak gitu. Next. Next. Ya, oke. Nah, tadi itu dibahas, tadi itu ada sih, beberapa kali kan, keselitip Gen B. Gen B itu apa sih sebenarnya? Nih, sini aku jelasin. Jadi, Gen B itu adalah singkatan dari generasi baru Indonesia, tapi banyak banget orang juga bilang, generasi Bank Indonesia lah, habis itu, pokoknya beda-beda lah. Kayak gitu, banyak yang salah arti, padahal arti yang sebenarnya itu adalah, generasi baru Indonesia. Jadi, Gen B ini salah satu komunitas, yang dibentuk sama Bank Indonesia, penerima beasiswa Bank Indonesia, khususnya. Jadi, kalau kalian nggak menerima beasiswa, nggak bisa jauhin di sini, di komunitas ini. Soalnya, ini khusus yang penerima beasiswa semua, beasiswa dari Bank Indonesia khususnya. Nah, jadi generasi Bank Indonesia ini adalah, disingkat Gen B, merupakan, sebuah komunitas penerima beasiswa, dari Bank Indonesia, yang berdiri sejak, tahun 11 November, tahun 2011. Gen B ini terdiri dari mahasiswa, atau mahasiswi, yang berasal dari perguruan tinggi negeri, yang tersebar di seluruh Indonesia, yang bermitra sama Bank Indonesia. Jadi, kalau nggak salah, sekarang itu, Gen B itu, sudah ada di 175 PTN, maupun PTS dan Politeknik, yang ada di Indonesia. Kalau nggak salah, juga sekarang itu, ada kurang lebih 10.545 orang, Gen B, yang terdaftar sekarang, yang mendapatkan beasiswa itu. jadi, sebenarnya ini komunitas yang besar banget loh. Jadi, semuanya itu, kan biasanya komunitas itu terdiri dari cuma berapa puluh orang, ratusan orang doang, dan ini tuh puluhan ribu, dan ini tersebar di seluruh Indonesia, dan terkoordinir dengan baik. Dan ada satu program, yang diadain sama Bank Indonesia, yang di pusat, jadi ini biasanya langsung dibawahi sama Gubernur Bank Indonesia. Dia kirim perwakilan-perwakilan dari Gen B, dari PTN-PTN yang ada, dikumpulin dalam satu wadah, satu tempat, dia buat program kayak gitu. Dan itu asik banget, keren banget. Kalau yang kemarin, program itu nggak bisa dibuat, karena kita masa pandemi, jadi secara virtual, dan itu banyak banget, banyak banget teman-teman relasi baru, dari universitas lain, terus berbagai macam background, kalian bisa lihat, terus, apa, kalian juga bisa lihat bagaimana Gen B-Gen B yang ada di luar Sulawesi, kayak gitu. Pokoknya asik banget programnya, yang pada saat kita diketemuin semuanya itu. Next. Gen B-Gen B Sulawesi Selatan. Jadi Gen B Sulawesi Selatan itu sekarang, masih ada tiga, yang ada di Sulawesi Selatan, masih berbeda-beda, setiap provinsi itu beda-beda, Gen B-nya ada berapa. Nah, kalau yang di Sulawesi Selatan ini, terkhusus ada ada tiga, tiga komisariat dari satu Gen B, dari Gen B wilayah. Kita sebutnya Gen B wilayah, karena wilayah Sulawesi Selatan. Dia punya tiga komisariat, yaitu Gen B Unhas, ini Gen B yang dihitung adek lah, dari dua kakak terdahulunya, karena dia yang paling terakhir didirikan. kalau nggak salah, 2015 atau 2016, aku lupa. Terus ada Gen B Uin Al-Laudin, sama Gen B BNM. Jadi, tiga Gen B ini saling, apa, saling berketerkaitan kok semuanya dalam satu wadah, Gen B wilayah. Jadi, kita pada saat sudah diterima, kita pasti officially sebagai Gen B. Nah, jadi kalian langsung dapat dua predikat Gen B, satu Gen B komisariat, satu Gen B wilayah. Dan di situ, kita jadi, apa, dua program yang, biasanya program-programnya itu beda, antara wilayah sama komisariat itu beda-beda. Jadi, kalian langsung dapat dua, apa nih, langsung dapat dua lembaga sekaligus, kayak gitu, secara bersamaan. Jadi, ada yang di lingkup wilayah dan komisariat. Next. Oh iya, aku juga lupa jelasin, kenapa cuma ada tiga, jadi, untuk yang beasiswa Bank Indonesia ini, saat ini, sayangnya masih, cuma, bisa di-apply di tiga perguruan tinggi yang ada di Sulawesi Selatan, yaitu tadi, Universitas Hasanuddin, Win Alauddin, sama UNM. Jadi, yang untuk politeknik maupun perguruan tinggi yang lainnya, masih belum bermitra sama Bank Indonesia, semoga aja secepatnya juga, kalian, perguruan tinggi kalian bisa bermitra sama Bank Indonesia, jadi bisa jadi bagian dari GenB juga, dan siapa tahu kita bisa bertemu nanti di GenB. Kayak gitu kan. Nah, di sini, GenB itu sebenarnya tujuannya apa sih? Nah, di sini ada tiga, three roles of GenB. Di sini ada sebagai agent of chance, frontliner, sama future leader. Jadi, di sini agent of chance, kalau kalian mahasiswa, seperti sudah sering juga dengar tentang sifat-sifat mahasiswa itu seperti apa kan? Salah satu itu agent of chance. Nah, kalau kalian yang mahasiswa, pasti sudah paham lah agent of chance itu apa. Jadi, agent of chance itu menjadi sebagai katalis atau pemicu terjadinya perubahan. Jadi, di sini kita agent of chance, kita sebagai pembawa perubahan-perubahan di masyarakat, termasuk perubahan-perubahan dari kebijakan-kebijakan Bank Indonesia. Terus di sini ada frontliner. Di sini bukan frontliner, maksudnya kita yang bagian administrasi yang ngelayanin orang, misalnya di depan, apa, bagian depan hotel atau depan kasir, bukan kayak gitu ya. Frontliner yang di sini dimaksud adalah sebagai garda terdepan dari Bank Indonesia untuk membantu menyampaikan informasi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Jadi, misalnya kayak gini, baru-baru kemarin Bank Indonesia ngeluarin uang Rp75.000. Kalian udah pada dapat nggak sih uang Rp75.000 itu? Di situ, jadi Bank Indonesia ngeluarin uang yang limited edition. Jadi, nah di sini kita salah satunya juga sebagai garda terdepan untuk menyampaikan kepada masyarakat menginformasikan kepada masyarakat mengenai kebijakan-kebijakan baru maupun program-program dari Bank Indonesia. Salah satunya tadi itu kayak uangnya Rp75.000. Terus, kalian mungkin nggak pada tahu sebenarnya ada uang Rp75.000 dan itu limited edition. Dan itu disediakannya sedikit banget. Dan bagi kalian yang udah punya, beruntung banget. Dan aku udah punya. Jadi, ada juga kemarin Bank Indonesia buka program uang yang nggak dipotong. Jadi kan kalian tahu uang itu kan per lembar kayak gitu kan. Nah, dari Bank Indonesia pernah ngeluarin uang yang sampai 4 lembar, tapi dalam sebenarnya 4 lembar, tapi dalam satu bentuk, dalam satu lembar kayak gitu nggak dipotong. Jadi, ada 4 bagian yang tersambung semuanya. Ada yang uang pecahan Rp100.000 lah, ada yang Rp2.000, ada Rp5.000, Rp20.000. Dan itu limited edition juga. terus, nah tadi yang program QRIs, yang program QR Code Digital Payment. Nah, tugasnya kita juga mengenalkan pada masyarakat. Sebenarnya, ada pembayaran secara digital yang mencapuk uang digital payment yang semua ada di Indonesia. baik itu link aja, OVO, GOPAY, dan DANA, kayak gitu. Dan sebenarnya ada, kayak gitu loh. Dan ini juga salah satu bentuk kebijakannya dari BI untuk meredam kemarin yang secara kontak fisik sama masyarakat. Kan kita selama pandemi dilarang kontak fisik, kan? Kita physical distancing. Jadi, salah satu bentuknya itu mengurangi penyebaran dari COVID-19 di QAS ini juga salah satunya itu dan mengikuti perkembangan zaman. Terus, di sini future leader. Nah, di sini future leader menyiapkan mahasiswa untuk menjadi pemimpin di Indonesia, pemimpin Indonesia di masa mendatang. Jadi, untuk Genby ini, kalian itu bakalan dapat, kalau kalian sudah jadi Genby, kalian bakalan dapat materi-materi kepemimpinan dan sebagainya. Oh ya, kalian juga bakalan dapat materi-materi tentang kebangk sentralan pastinya di Genby ini. Kalau kalian sudah jadi bagian dari Genby. Jadi, jangan kalian berpikir, ih, berarti aku nggak cocok dong kalau masalah tentang keuangan negara, tentang ekonomi, berarti cocoknya anak ekonomi dong. Nggak, mesti. Buktinya aku anak kesehatan yang bisa bagian dari Genby dan itu sebenarnya kalian nggak bakalan lepas namanya dari keuangan dari hidup kalian. jadi, dari materi-materi yang diberikan dari Bank Indonesia mengenai keuangan itu nanti bisa kalian apply di keseharian kalian maupun untuk ke depannya bagi kalian. Karena kita bakalan nggak pernah lepas namanya dari keuangan. Jadi, materi-materi yang didapatkan itu sesuatu materi yang nggak pernah bakalan kalian dapatin di akademik. Dan itu beruntung banget kalian bisa dapetin itu. Next. Nah, jadi di Genby itu karena bentuknya komunitas, jadi di Genby itu juga ada divisi-divisi tertentu. Bukan divisi tertentu sih, ini divisi yang wajib dimiliki sama Genby. ada divisi pendidikan, kesehatan, kewirausahaan, lingkungan hidup, dan pengembangan sumber daya manusia. Jadi, di sini divisi Genby ini kalau yang diunhas tambah lagi ada public relation itu bagian public relation sama public management. Public management, ya. Jadi, di Genby itu divisi-divisi ini nanti punya program-program kerja tertentu yang bakalan asik banget pastinya. Kalau kalian mau tahu apa aja program-programnya, kalian bisa lihat di Instagram Genby yang ada, Genby Win Allowedine, Genby Unhas, maupun Genby WNM, kalian bisa lihat di sana apa aja program-program yang ada yang dilakuin sama divisi-divisi Genby yang pernah mereka buat kayak gitu kemarin, kan. Kalau dari saya kemarin dari kesehatan, kita ada buat festival, festival kesehatan, bagi-bagi masker, terus buat program apa, program lomba, lomba poster, kemarin itu lomba cerdas cermat, dan itu semuanya kita adain untuk meningkatkan skill-skill teman-teman semua, kayak gitu. Terus, apa ya kemarin, pokoknya banyak banget deh yang kemarin diadain dari divisi lingkungan hidup juga kemarin ada buat untuk antisampah, kayak gitu, terus ada yang dari divisi pendidikan buat edukasi kepada masyarakat, banyak banget. Terus, yang dari divisi kesehatan juga kemarin buat buklet tentang kesehatan-kesehatan selama pandemi, kita bagiin di setiap puskesmas yang ada di Makassar. dan ini program-programnya semua itu kita adain. Nah, ini bedanya juga kalau kita buat program, biasanya kita galang dana, kan? Galang dana, terus cari uang, dan kalau ini semua yang dari Genbi, kita nggak ada galang dana sama sekali. Jadi, semua uang yang untuk program ini dari Bank Indonesia yang berikan kita uang. Dari dananya, itu semua dari Bank Indonesia, jadi spesial pun nggak ada keluar uang. Jadi, bagi kalian, tenang aja, tinggal jalanin program, masalah uang, nanti dari Bank Indonesia yang ngatur. Next. Nah, untuk tips and trick, mungkin ini yang dari slide terakhir juga kayaknya. Tips and trick, kalau dari aku, untuk daftar beasiswa Bank Indonesia ini, cuma ada tiga. Kalau dari aku sih, kalau dari orang lain, ya beda-beda. kalau dari aku, cuma ada tiga. Berjiwa sosial, aktivis, dan leadership. Jadi, kalau kalian yang punya jiwa sosial yang tinggi, terus kalian dalam keseharian kalian itu juga aktif sesama sosial, sesama masyarakat kalian, itu salah satu nilai yang lebih bisa sebagai pandangannya Bank Indonesia untuk memilih kalian sebagai salah satu penerima beasiswa. Apalagi dibuktikan kalau kalian adalah seorang aktivis, misalnya aktivis sosial, kayak gitu. Contohnya juga saya, salah satu aktivis sosial di bidang kesehatan, saya juga aktif di komunitas-komunitas kesehatan yang ada di Makassar. nggak cuma komunitas kesehatan, saya juga aktif di komunitas yang berbasis budaya, berbasis hewan, terus berbasis apa ya, pokoknya banyak, saya aktif di beberapa lembaga-lembaga maupun komunitas-komunitas baik di lingkup universitas, wilayah, maupun lingkup Indonesia. Saya ada beberapa terlibat dari lembaga-lembaga yang ada. Dan itu salah satu poin lebih kalian juga. karena itu sebagai pandangannya dari Bank Indonesia, oh ternyata kalian itu mempunyai kapabilitas yang baik, kayak gitu. Jadi, Bank Indonesia itu nggak salah milih kalian kalau emang kalian itu bisa menjalankan, maksudnya kalian itu sebagai aktivis, berarti kalian itu bukan mahasiswa yang sedentar, yang yang cuma kuliah, pulang, tidur, terus jalan, head on, dan itu bakalan apa ya, bakalan ngehambat kalian pada saat berproses digendi kalau kalian jadi mahasiswa yang sedentar. Kayak gitu. Jadi, kalau misalnya kalian aktivis, di sini bukan aktivis yang kalian yang harus turun ke jalanan atau apa ya, di sini maksudnya aktivis, kalian bisa bagi waktu kalian baik secara akademik dan non-akademik, kayak gitu. Dan kalian dibuktikan kalau emang aktif, kayak gitu. dan punya apa ya, punya peranan lah di dunia, di sosial. Terus di sini leadership dan kalian punya jiwa kepemimpinan karena salah satu tadi yang aku jelasin kalau dari Bank Indonesia ini diharapkan nanti gen-bi-gen yang ada ini bisa jadi pemimpin-pemimpin di masa Indonesia yang akan mendatang. Jadi, apalagi kita bicara bonus demografi dan tahun angkatan kita ini adalah salah satu bonus demografi jadi kalau emang nggak ditempah dari sekarang sayang banget bonus demografi yang kita jadinya kayak gitu kok. Jadi, dari gen-bi ini apa yang aku jelasin tadi juga sebagai salah satunya mencerdaskan kehidupan bangsa kan kayak gitu dari melalui gen-bi ini lah Bank Indonesia sebagai perpanjangan tangannya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa kayak gitu. Next. Nah, berarti udah habis. Thank you. Di sini ada caption I will with you be a part of gen-bi. Aku berharap banget kalian bisa jadi gen-bi juga. Kalian bisa rasain apa sih gen-bi itu? Rasanya bagaimana sih? Sedap-sedap banget? Atau bisa aja kayak gitu. Aku berharap banget kalian bisa jadi gen-bi juga. Ya, aku berikan ke moderator. Oke. Wah, luar biasa sekali materi dari Kak Adi yang sangat menyeluruh menurut saya karena dia membahas terkait apa sih basis lo gen-bi itu terus bagaimana change and trick-nya terus mendalami juga terkait gen-bi ini seperti apa? Komisinya apa? apa divisinya di dalam dan apa program keraganya. Jadi, sangat-sangat menyeluruh. Nah, untuk itu, teman-teman, jika ada yang bertanya, bisa masukkan microphone kalian ya. Terus, jika kalian sudah ingin bicara nih, kalian bisa titik di kolom chat. Nah, untuk itu, karena sekarang sudah ada satu penanyaan di kolom chat, saya bacakan ya, Nga Andi. Oke. Oke, ini ada pertanyaan dari Andi Nur Ashifa dari Makassar. Ia bertanya bahwa apakah ada batasan prodi untuk basis lobe ini dan untuk program studi Sarjana Terapan atau D4, apakah boleh pada tar basis lobe ini? Langsung aku jawab ya. Atau aku ditampun dulu. Oke, langsung aku jawab ya. Jadi, untuk batasannya itu minimal kalian sudah nempu 40 SKS. Eh, 40 atau 50 SKS? Pokoknya semester semester 3 atau 4 aku lupa. Wait, aku lihat dulu ya. Kalau nggak salah itu kalian minimal 50 SKS. Batasannya itu usianya itu umur 23 tahun. Jadi, sebelum kalian 23 tahun, kalian masih bisa join. Nggak terbatas kok kalian semester berapa. Yang penting udah selesaikan 50 SKS tadi kan? Kayak gitu. Dan sebelum 23 tahun. Jadi, bagi kalian yang mahasiswa akhir juga bisa daftar. Dan untuk program studi-program studi tertentu, sebenarnya ada prioritasnya. Cuman, ini bukan sebagai acuan sih kalian nggak diterima. Kayak gitu. Jadi, ini cuma sekedar prioritasnya dari Bank Indonesia. Ada yang aku tahu ada 16. Seperti misalnya dari ilmu ekonomi bagian studi pembangunan atau apa kayak gitu. Management maupun pendidikan ekonomi management. Baik itu syariah, nggak apa-apa juga. Terus, aku tansi keuangan syariah, perbangan, keuangan syariah, ekonomi Islam, ekonomi syariah, terus matematika, ekonomi syariah, pendidikan matematika, terus statistik, pertanian, pertanakan, agribisnis, artikultura juga, sama sosek, sosek, apa, sosek pertanian, sosial ekonomi pertanian, sosial ekonomi perikanan, itu juga boleh daftar. Ilmu hukum, hukum ekonomi syariah juga boleh, ilmu pemerintahan, terus ilmu sosial dan ilmu politik, ilmu komunikasi, bagian komunikasi juga boleh daftar, teknologi informasi, TI, para IT juga boleh daftar, sistem informasi maupun ilmu komputer dan informatika. Jadi, kalau untuk kesehatan, kesehatan itu bukan prioriti, tapi boleh daftar, kayak gitu loh. Jadi, bagi kalian yang walaupun nggak disebutin, nggak masalah, kayak gitu. Yang penting daftar aja, kalian itu jangan pesimis di awal karena nggak ada program di kalian, kayak gitu loh. Aku juga, kan dari kesehatan tuh, basic aku dari mahasiswa kesehatan, tapi karena aku melihat Biasiswa Bank Indonesia ini bukan melihat dari segi finansialnya, tapi melihat dari segi benefits-nya yang aku dapatin, yang bakalan aku dapetin nanti ke depannya, makanya aku join, dan alhamdulillah aku diberikan kesempatan untuk menjadi bagiannya dari Gen B itu. Jadi, bagi kalian yang walaupun nggak disebutin program studinya itu, nggak masalah, kayak gitu. daftar aja, coba aja dulu. Rezeki itu nggak kemana. Jawaban dari kita, bagaimana ini? Saudari antinorasi, apakah sudah jelas? Pertanyaannya, jawabannya. Teman-teman, jika ada yang ingin bertanya, silahkan atau jika kalian ingin berbicara langsung ya, karena mungkin nggak dapat feel-nya kalau melalui Gen B itu bisa. Silahkan, silahkan aktifkan saja mikrofonnya. Iya, lebih enak juga kalau kita secara diskusi kayak gitu kan, kita sharing session kayak gitu lah, ceritanya sharing-sharing apa sih tentang besiswa Bank Indonesia ini daripada kita di jaman kayak gini kan, sayang banget waktunya gitu kan. Kita menampaknya manfaatin sebaik mungkin. Dapat tahu kalian salah satu calon dari Gen B itu. Bagaimana nih, teman-teman? Ada yang ingin banya? Langsung oleh saudara-saudara dari kita. Nah, ini kesempatan yang saya dibilang sangat berbuka. Karena jarang juga orang membahas terkait beasiswa secara detail atau cabukan beasiswa yang berfokus pada sebuah beasiswa. Jadi, jika teman-teman ingat tanya, ya sekarang lah kesempatan kalian untuk menanyakan pertanyaan tersebut. Nah, sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman, saya nih bertanya dulu nih pada materi kita. tadi di alam seleksinya itu ada pengumpulan berkas satu, ada ilustrasi, tahap dua, wancara, kemudian tahap akhir. Nah, kalau boleh tahu nih, di tahap dua ini, yakni wancara, kira-kira bagaimana sih tips and trick-nya itu soalnya walaupun di ada, walaupun di luar beasiswa itu pasti dominannya itu ada sisi tanya wancaranya. Apa sih tips-nya dan apa sih biasanya dari pihak-pihak beasiswa itu memberikan sebuah pertanyaan dan apa indikatornya atau penyerah dari pihak-pihak beasiswa tersebut? Jadi, kalau pada saat wancara itu, yang pertama kalian bawa enjoy aja pada saat wawancara, jangan nggak usah berpikiran yang macam-macam kalau wawancara itu sesuatu hal yang mengerikan, yang dumba-dumba ke kalian pas mau dibantu wawancara atau ya apa pada saat wawancara itu tenangkan dulu hati kalian bahwa ini sesuatu hal yang biasa aja, sesuatu bukan hal yang mengerikan kayak gitu, kalian nggak bakalan dimakan pada saat wawancara kan, nah kayak gitu dan pada saat wawancara sih kalau tips dari aku itu kalian harus enjoy dulu terus ungkapin semua secara reality secara realnya konkretnya dari diri kalian memang dari betul-betul dari diri kalian karena kalau di saat kalian yang emang bicaranya itu mengarang atau sedikit ada bumbu-bumbu apa bumbu-bumbu perbohongan nah itu bakalan kalian sedikit agak berpikir kan dan disitu kelihatan dari biasanya para wawancara itu para interviewer itu bukan orang yang biasa jadi mereka paham akan hal dari gesture dan mimik kalian pada saat wawancara dan disini pada saat wawancara kemarin karena saya bentuk parallel session kayak gitu kan one to one disini kemarin ada kalau dari unggulan itu ada empat wawancara sekaligus dari Bank Indonesia kalau yang di regular itu ada satu pewawancara satu pewawancara dan satu moderator kayak gitu dan itu biasanya lebih ke apa sih motivasi kalian join di beasiswa itu nah jelasin aja motivasi kalian kalau tips dari aku motivasi kalian itu bukan karena uang tapi dedikasi kalian terhadap beasiswa itu motivasi kalian kalian mau ngembangin soft skill kalian dari apa yang kita dapetin dari beasiswa itu misalnya kan dari Bank Indonesia ada namanya Genki dan itu bakalan tempat soft skill kalian dan itu sebagai salah satu motivasi kalian dan jangan jadikan parameter uang adalah motivasi kalian dan itu bakalan buat nilai nilai kalian itu di mata interviewer itu jelek terus kepribadian kalian cara tata bahasa kalian itu jangan yang jangan yang terlalu friendly jangan juga terlalu kaku kayak gitu kesannya kalau kaku itu kayak gak enak juga kan nah jadi bawa santai aja bawa tapi tetap harus dalam skala porsinya kayak gitu misalnya kalian harus tetap sopan dan santun kayak gitu terus dari kalau kemarin sih jelasin apa kesibukan kalian jadi disini kesibukan kalian maksudnya bukan dari kalian bangun tidur sampai tidur lagi bukan jangan jelasin kayak gitu misalnya aku bangun jam sekian setelah itu mandi habis itu pakai baju ke kampus terus belajar ini belajar ini pulang bukan kayak gitu bukan itu yang kalian jelasin jadi jelasin kalian itu sekarang lagi sibuk apa misalnya saya sekarang lagi sibuk menempah akademik dan dan saya juga aktif berorganisasi jelasin organisasi apa terus apa organisasi itu yang kalian ikuti tujuannya apa terus apa sih namanya program-program apa yang udah dibuat sama organisasi itu dan dampaknya di masyarakat di dampak sosialnya itu bagaimana dan itu terus kalau yang bagi regular kemarin kan regular itu dianggap yang prasejahtera kan yang memang membutuhkan keuangan jadi jelasin memang kondisi keluarga kalian itu bagaimana misalnya kalian emang dari kondisi keluarga yang kurang mampu prasejahtera jelasin kondisi keuangan kami seperti ini terus dengan diharapkannya dari beasiswa ini juga membantu perekonomian dalam menempuh pendidikan saya misalnya kayak gitu kan terus dan juga membentuk pribadi saya yang lebih baik lagi kayak gitu terus potensi apa juga yang kalian punya jelasin disitu pada saat wawancara potensi-potensi apa kalian misalnya jago nyanyi terus jago dance atau you have good speaking maksudnya public speaking kalian bagus terus pintar dalam desain nah itu jelasin semuanya jangan sembunyiin terus minat kalian apa minat ke depannya terus bakat kalian apa juga itu jelasin jadi pada saat wawancara itu sebenarnya tergantung dari interviewer sih dia punya skala skala penguvernya bagaimana tapi kalau dari saya tipsnya itu kalian harus jujur dan dan kalian harus jual diri kalian dalam artian maksudnya disini jual diri kalian kalian memberi harga di diri kalian kalian apa sih aku lupa namanya kalian buat harga di diri kalian kalau kalian itu emang mahal kita jual bukan kita jual mahal kita sombong tapi kita menjual potensi yang ada di diri kita kita beritahukan orang kayak gitu kalau saya sih kayak gitu oke terima kasih kak jawabannya personer ini tadi kita bilang bahwa jangan menyebutkan bahwa ikut beasiswa tersebut karena uang karena hal tersebut bisa membuat binas mungkin nih ada teman-teman yang lagi cari beasiswa dan itu mungkin baru baru banget ikut beasiswa mungkin bisa dijelaskannya kak kenapa sih kenapa tidak boleh kita cantumkan uang tentunya bahwa kita mau ikut beasiswa ini karena kebutuhan uang kan padahal kita disuruh dan memang mungkin orang mau berdapat beasiswa memang karena lagi untuk menutupi UKT-nya misalnya mungkin bisa lebih dijelaskan lebih detail jadi kayak gini kalau misalnya kalian bicara tentang uang itu first impression-nya dari interviewer kalau saya sebagai interviewer oh kamu cuma mau butuh uangnya doang kayak gitu jadi pada saat kamu sudah butuh sudah dapetin uangnya takutnya nanti karena dia sudah dapat uang dia malah gak kerja dia gak aktif kayak gitu jadi makanya aku bilang disini jujur maksudnya disini atau branding ya kita branding diri kita untuk itu dari uang beasiswa itulah yang membranding yang akhirnya sebagai pembayaran dari branding kita maksudnya dari potensi kita yang apa kita miliki terus kita mampu dalam hal apa terus kita mau aktif di genbinya kayak gitu dan uang yang diberikan dari beasiswa itulah sebagai dedikasi dari kita maksudnya uang lelah kita kayak gitu loh jadi kalau misalnya kalian bicara apa karena saya ikut beasiswa ini karena uangnya banyak dan itu kalau kalau saya dengar kayak sesuatu hal yang tidak baik untuk didengar seperti itu kalau saya yang sebagai interviewer mungkin kalau dari kalian juga berpikiran bakalan berpikiran seperti ini oh ini orang cuma mau dapat uangnya ji padahal yang dibutuhkan sama dari Bank Indonesia itu adalah dedikasi kalian bukan bukan karena apa bukan dari karena uang dari Bank Indonesia ini yang besar kayak gitu tapi bagaimana kalian mau berdedikasi di beasiswa ini dan salah satunya BI itu makanya dia butuhin yang tiga tadi tiga role yang ada sebagai agent of chance future leader sama apa tadi pokoknya yang tiga yang tiga role tiga role itu tadi sorry jadi stuck lupa satu nah jadi maksudnya disini Bank Indonesia butuh yang tiga poin ini maka dari itu tadi aku bilang tips and triku kalian sebagai aktivis terus berjiwa sosial dan sebagaimana dan itu bakalan branding diri kalian dan sebagai poin lebih untuk Bank Indonesia ini mau memilih kalian bukan karena kalian mau butuh uangnya itu jadi pendap di diri kalian pribadi saja kalau kalian butuh uang itu tapi kita berbicara branding diri kita itu memilih bagaimana nih beasiswa BI supaya kita bisa mungkin berpeluang untuk masuk ini bisa dilihat dari organisasi-organisasinya apa nah pertanyaannya jika ada ini mahasiswa yang tapi maksudnya dia masih dia belum berkecukung di dunia organisasi atau belum masuk ke ranah-ranah tersebut dia cuma mungkin akademisi jadi tapi dia punya punya niat kalau masuk di game itu mungkin dia tertarik dari program perjalanan atau apa yang diberikan dan mungkin juga dia berjiwa sosial cuma belum dia salurkan dan baru dia ingin berkecinkan di organisasi tersebut tapi ya tapi pas dia daftar itu dia belum berkecinkan di organisasi jadi bagaimana kalau seperti itu oke untuk sebenarnya untuk apa kalian harus ikut organisasi itu gak wajib itu salah satu syarat juga bukan bukan syarat wajib cuman yang apa diharapkan maksudnya itu bukti kalau memang kalian apa berjiwa sosial dan kalian salurkan di masyarakat maksudnya kayak gitu itu buktinya kalau misalnya kalian emang gak punya organisasi atau baru mau berorganisasi kalian bisa jelasin saya berharap di Gen B ini saya sebagai wadah pertama kalian untuk menempah diri kalian bagaimana berorganisasi itu bagaimana berlembaga dan bagaimana berkomunitas kayak gitu sebenarnya bukan sesuatu hal yang diwajibkan banget kalau kalian punya organisasi di apa pada saat mau mendaftar tapi maksudnya di sini oh kalian ternyata pernah ikut organisasi oh ternyata kalian aktif di dunia sosial begitu maksudnya sebagai buktinya kayak gitu kalau emang kalian emang pernah berkecimpung di dunia sosial dan takutnya itu sebenarnya BI itu Bank Indonesia itu takutnya dia salah pilih orang nantinya kalau misalnya kalian apa kan namanya juga syarat kayak gitu jadi bukan sesuatu hal yang misalnya kalian tinggalkan itu menghilangkan substansinya enggak jadi maksudnya di sini juga untuk kalian belum punya organisasi ataupun apa itu sebenarnya boleh daftar coba aja dulu dan disitu kalian cantumin nanti pada saat memang di interview pada saat wawancara kalian cantumin kalau kalian berharap nanti dari GenB inilah sebagai wadah pertama kalian yang menempuh menempat diri kalian jadi yang lebih baik kayak gitu dari teman-teman ada yang bertanya secara langsung silahkan saya kak oke silahkan oke terima kasih nah perkenalkan nama aku Grace dari Pangkep nah pertanyaanku itu tadi kan Kak Adi bilang semua jurusan bisa mendaftar di luar dari jurusan yang diprioritaskin oleh BI kan nah kira-kira berapa persen kemungkinan diterimanya calon penerima beasiswa ini karena teman-teman ku tuh banyak yang bilang ini jurusan kita bisa gak ya padahal di di BI itu gak ada gitu loh makasih oke sama-sama makasih pertanyaannya jadi kayak gini kan wujud nyata dari kelulusan itu kan diri aku sendiri aku bukan dari program studi priority jadi kalau dibilang berapa persentasenya aku gak tahu karena aku bukan panitia karena panitianya itu langsung yang penerimanya itu dari Bank Indonesia langsung yang seleksi jadi aku kurang tahu berapa kalau kita skala persentasenya aku gak tahu tapi yang aku lihat kemarin banyak banget teman-temanku yang different background yang banyak dari kesehatan banyak banget yang terpilih terus dari background-background lain pun juga banyak terpilih misalnya kayak hubungan internasional itu kan bukan sesuatu hal yang priority tapi dia juga bisa join dan malah banyak program-program yang dari program studi priority lainnya yang gak lulus yang gak keterima karena itu tadi brandingnya dia kurang branding sama dirinya maka dari itu aku bilang tadi kalian harus salah satu nilai lebihnya kalian juga aktivis terus punya leadership kepemimpinan yang bagus sama berjual sosial dan mungkin pada saat interview dia kurang jelasin bagian itu atau emang dia gak punya di bagian itu kayak gitu mungkin aja dia masih sesuai yang biasa-biasa aja masih yang kuliah pulang-kuliah pulang maka dari itu padahal dia dari program studi yang priority tapi ternyata ada orang yang bukan priority mempunyai 3 poin yang aku bilang tadi itu 3 poin plus jadi kalau dibilang persentasenya aku gak tahu tapi coba aja dulu itu maksudnya priority dia priority-nya karena sejalur dan sejalan dengan Bank Indonesia makanya dari pada saat aku jelasin tadi apa aja yang program studi program studinya kan lebih fokus di keuangan dan akutansi matematika kayak itu semua berkaitan dengan angka-angka sebenarnya itu maksudnya dia sejalur dengan harapan dari program siswa ini dari Bank Indonesia sejalur sama apa aja nanti yang mau diberikan sama Bank Indonesia apalagi kan kita ada bahas tentang kebangk sentralan dan itu kita juga belajar tentang inflasi devaluasi moneter kebijakan keuangan di Indonesia seperti itu sudah jelas terima kasih oke bagi teman-teman mungkin ada masih ada lagi yang dipanyakan terkait beasiswa Bank ini kalian bisa bertanya baik itu di kolom Zoom atau melalui teman-teman apakah ada yang dipanyakan dari pemateri kita teman-teman menunggu sambil teman-teman berpikir terkait apa sih yang baiknya saya tanyakan nah kalau kita berbicara terkait beasiswa ya teman-teman baiknya kita harus mempersiapkan apa-apa saja sih di ekstremnya atau mungkin ada sesuatu pada tahap rekas yang memang berjalan yang kita harus kita harus lengkapi mungkin kita tidak tahu nah dari pengalaman pengalaman saya atau dari yang menurut saya di beasiswa apapun itu mungkin tahap seleksinya beda tapi kriterianya atau yang menjadikan kita jatuh di beasiswa itu hampir-hampir sama nah jadi jika teman-teman ingin bertanya sebut beasiswa kalian bisa tanyakan memang di sini karena di sini tempatnya kalian untuk mengetahui apa-apa saja sih beasiswa itu dan apa yang harus kita siapkan kalau menurut beasiswa itu atau mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya kalau mencari beasiswa itu dimana sih informasinya kalian bisa bisa banget bertanya di sini saya ingin bertanya lagi nih kepada pemakai kita kan ada melampirkan sebuah berkas di di tahap satunya beasiswa BII yakni masih motivasi writer kalau boleh tahu apakah kalau kita berbicara terkait CV mungkin ada suatu formatnya tersendiri atau mungkin ada kriterianya seperti misalnya kalau di CV itu kita tidak harus mencantumkan riwayat pendidikan kita misalnya dari TK sampai SMA mungkin kita cuma hampirkan itu cuma SMA dan kuliah mungkin bisa diberikan triknya atau apa sih orang yang biasa menjadi kekeliruan pada pada berkas CV tersebut untuk beasiswa oke jadi untuk CV motivation kalau CV kemarin aku buat CV pada umumnya padahal teman-temanku banyak yang buat CV yang menarik tapi aku tetap aku cuma buat CV biasa yang polosan yang secara formal banget yang enggak pakai editing-editing enggak jadi CV itu aku cantumin apa yang ada di KTP itu yang pasti juga yang dulu data pribadi pertama terus pendidikan aku secara formal maupun non-formal jadi aku cantumin dari TK sampai SMA terus ya kayak gitu sih terus yang non-formalnya misalnya kalian pernah ikut pendidikan non-formal misalnya pelatihan bahasa atau IT pelatihan-pelatihan apa kayak gitu itu cantumin cantumin semuanya untuk format sih kalau dari beasiswa bang Indonesia enggak ada tapi biasanya dari beasiswa-beasiswa lain tergantung sih biasanya ada yang suruh buat CV semenarik mungkin nah kalau buat CV semenarik mungkin berarti kalian ambil poin-poin terpenting yang pernah yang pernah terdaftar di riwayat hidup kalian misalnya kalian pernah jadi pembicara di webinar internasional atau kalian pernah jadi moderator itu cantumin-cantumin aja terus jelasin secara singkat juga pribadi kalian itu bagaimana misalnya kalian itu adalah seorang aktivis kalian seorang yang periang dan bahagia orang yang mudah bergaul itu cantumin kalau misalnya di CV yang menarik kalau misalnya kalau kemarin saya yang daftar yang di BI itu CV formal pada biasanya jadi saya cantumin itu pendidikan sama non-pendidikan yang formal sama non-formal awardee achievement apa aja yang telah aku lakuin yang aku ikuti terus apa organisasi atau lembaga atau komunitas atau instansi apa yang aku ikuti kayak gitu bergelut di bidang apa sama apa apa diri kalian itu seperti apa maksudnya kalian itu adalah orang yang komunikatif aktif berbicara terus kalian itu punya bahasa yang bagus terus kalian apa berjiwa sosial terus berkepemimpinan itu jadiin poin-poin aja jadi poin-poin aja kelebihan dan kekurangan kalian kayak gitu sama yang paling penting sih biasanya juga yang dilihat dari CV itu potensi kalian atau bakat kalian juga seperti apa kalau kemarin saya cantuminnya itu I have different language jadi aku kuasai beberapa bahasa dan itu aku cantumin di CV aku jadi pada saat interview jadi pada saat interview itu CV kalian kan dilihat tuh dan biasanya kalau sesuatu yang menarik dari CV kalian itu bakal kalian tanya kayak gitu dan makanya dari CV itu kan namanya juga riwayat hidup dari semua pribadi dari diri kalian jadi yang betul-betul memang dari diri kalian dan bukan kalian mengarang kayak gitu loh karena siapa tahu kalian disuruh membuktikannya kayak gitu malah kalian gak bisa jawab karena kalian mengarang kayak gitu jadi kalau untuk yang CV itu sih CV pada umumnya kalau saya yang penting kalian jujur misinya terus kalian emang buat yang betul-betul yang pernah kalian lakuin misalnya kalian pernah jadi volunteer atau apa kayak gitu cantumin semua di CV-nya kalian kalau yang motivation letter motivation letternya itu kemarin saya pertama kalian yang di paragraf-paragraf pertama itu saya gak panjang sih biasanya motivation letter itu dua lembar lah maksimal tergantung dari tempat BSSO yang mau kalian apply biasanya ada tertentu-tertentu motivation letternya berapa lembar atau misalnya aku yang ingin apa yang dikasih masuk tapi yang paling penting biasanya motivation letter itu kalau tips dari aku kalau kalian mau daftar di BI cantumin intinya disitu kalian mau aktif di GenB itu kalian mau aktif di GenB dan kalian mau berikan kontribusi apa di GenB itu intinya kalau saya kemarin saya mau aktif di GenB tapi saya tetap dibilang kesehatan kalau kemarin jadi salah satu isi dari motivation letter saya itu saya mau meningkatkan angka kesejahteraan yang ada di Sulawesi Selatan dengan cara memberikan edukasi kesehatan kepada masyarakat dan Alhamdulillah kemarin pada saat saya terpilih untuk menjadi divisi kesehatan saya bisa menjalankan semua apa yang saya ceritakan di motivation letter saya karena itulah harapan saya ikut di GenB kemarin kayak gitu jadi semua itu motivation letter itu motivasi kalian untuk mau daftar di beasiswa ini jadi nggak nggak hanya di BI kayak gitu loh nggak hanya di bangun beasiswa Indonesia di semua beasiswa kalau kalian mau daftar itu kalian bilang kalian itu mau aktif dan mau berkontribusi dan kontribusi apa yang kalian mau berikan kepada mereka seperti itu oke selanjutnya ada satu pertanyaan lagi di kolom mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir karena kita dibatasi oleh waktu ya teman-teman oke jadi saya pertanyaannya dari saudari Nur Aini Lidia Putri asal dari Makassar dia bertanya bahwa terkait salah satu persyaratan dalam beasiswa reguler atau SKTM dan juga persyaratan dari beasiswa unggul yakni sertifikat kemampuan bahasa Inggris jika tidak memiliki kedua apakah digolongkan menjadi beasiswa reguler atau tidak bisa mendaftar oke itu pertanyaan dari nah untuk yang mengenai hal itu sebenarnya itu adalah syarat mendaftar misalnya kalau di unggulan di unggulan itu semua baik itu motivation letter carrier pad CV baik semuanya itu berbentuk bahasa Inggris semuanya dan dan itu dibuktikan dengan Tufel tadi sebenarnya bisa sih kalian daftar tidak pakai Tufel cuman indeks dari kelulusan kalian itu juga ikut menurun jadi misalnya kayak gini ternyata kalian itu sudah aktif berjuang sosial terus dibuktikan dengan sertifikat organisasi berprestasi tapi dan ada orang yang seperti itu dengan anda juga tapi dia punya dibuktikan dengan sertifikat Tufel dan otomatis teman yang punya Tufel itulah yang didulukan daripada kalian karena gak ada secara satu secara tadi kayak gitu jadi misalnya kayak gini kalian daftar unggulan karena itu kan dibedain tuh link pendaftaran unggulan sama regular kalau yang di UNHAS itu dibedain jadi kalian daftarnya yang kalau unggulan ya daftar di unggulan doang jadi data kalian masuk nanti di unggulan jadi kalian diseleksi sama-sama yang unggulan walaupun misalnya gak punya yang sertifikat Tufel tadi it's okay jadi kalian tetap bisa join bisa daftar cuman itu salah satu syaratnya untuk yang daftar di unggulan itu tadi dibuktikan dengan sertifikat Tufel atau IELTS dan kalau yang di regular begitu juga ada bukti dari KIP KIS KIP KIS sama SKTM sama aja sih cuman bedanya beda di syarat doang satunya syarat yang dari unggulan satu yang syarat dari regular tapi kalau di regular CV terus motivation letternya itu semua bahasa Indonesia doang bahasa Indonesia gak usah pakai bahasa Inggris oh iya pada satu wawancara pun juga kayak gitu jadi yang unggulan you're gonna have speak English pada saat interview oke nah itulah jawaban dari pemerintah semoga jawaban dari pertanyaan dari saudara ini terasa kita telah memasuki sesi akhir yang ini sesi penutupan teman-teman lihat absensi akan dikirimkan oleh panitia dan teman-teman jangan lupa untuk men-sprint kegiatan webinar kita hari ini karena hal tersebut akan dicatumkan di link absensi tersebut nah jika teman-teman tidak melampirkan maka hal tersebut kalian tidak bisa mendapatkan sertifikat pada kegiatan ini jadi teman-teman jangan lupa untuk isi absensinya dan jangan lupa untuk mengirimkan foto dari SS link SS webinar kita pada hari ini selama begitu sebelum saya menutup kegiatan webinar kita pada hari ini mungkin ada closing statement nih dari komateri kita ya mungkin ada closing statement nih kak sebelum kita closing statementnya dari aku aku harapin kalian bisa jadi bagian dari Genbi dan jangan lupa stay tune terus sama YFN Sulsel bakalan banyak program-program lagi yang diadain sama YFN Sulsel oh iya for your information aku juga bagian dari for your YFN Youth for Nation di bagian Sulawesi Selatan terima kasih kita jangan lupa untuk tetap pantau Instagram Youth for Nation karena kedepannya kita akan menyelenggarakan webinar-webinar lainnya untuk itu sebelum saya menutupnya saya akan memberi kesimpulan webinar pada hari ini yakni beasiswa beasiswa by Indonesia beasiswa apa atau apa-apa saja penduduknya dan terbelakang dari beasiswanya apa supaya kalian bisa menarik perhatian dari tim reviewer tersebut kemudian seperti yang dikatakan kalian harus tahu juga nih apa sih pilihan-pilihan dari Bank Indonesia itu kemudian seperti yang dikatakan oleh pemateri kita bahwa pada saat kita harus memperhatikan tahap-tahap dari beasiswanya tahap berkas atau wawancara dan tahap berkas sendiri kalian harus teliti jika memasukkan suatu berkas-berkas karena jangan sampai kalian ada kesalahan mengikut berkas atau data sehingga kalian langsung ditolak oleh pihak beasiswa tersebut dan juga pada sesi wawancara teman-teman juga harus menyampaikan sesuatu yang benar-benar atau sedih dirinya sampai kalian terlalu meninggi sampai terlalu meninggi atau membesarkan diri kalian tapi tidak sesuai dengan apa dirinya kalian karena seperti yang Kak Adi bilang bahwa semua pengawancara dari beasiswanya ini bukan orang-orang biasa dan mereka bisa tahu bahwa kalian bohong jadi ditamakan adalah kalian harus tidur terkait CV juga yang disampaikan oleh tadi bahwa tidak ada format CV yang khusus namun silakan mencantumkan presensi-presensi kalian atau achievement kalian tim dari wawancara tersebut menarik kalian nah itulah kesimpulan dari webinar kita pada hari ini nah untuk itu sebelum kita mengakhiri webinar hari ini ada baiknya kita dokumentasi dulu nih teman-teman nah sebelum itu teman-teman mungkin bisa on camera kita mau dokumentasi sebelum kita mengakhiri webinar pada hari ini oke oke ayo teman-teman share dulu ya oke oke ya mungkin dari saudari ok bisa on camera saudari karolina saudari kan 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 baby grace lilist ayo teman-teman kita oke terus kita bertemu bersama nanti dokumentasinya akan kita share di di group ataupun kita update di social media information oke teman-teman yuk on camera oke nanti kita bertemu di satu tempat oh ternyata ini beserta dari webinar because information karena saya dilihat ini beserta juga dari dari ya gila-gila sosial atau kebanyakan juga dari dari sini kita bisa memperluas link ayo kembali guys oke mungkin yang lainnya lagi saya serahkan untuk pada yang mendokumentasi dbk silahkan di oke ini ya ini yang lainnya udah gak mau ini po on game kak Octavia Nurlina kak indah ya yuk guys kita ketemu di luar terus oh ini peserta webinar kemarin oke langsung ke SS ya langsung senyum terbaik oke satu dua tiga oke sekali lagi sebentar satu dua tiga oke terima kasih terima kasih teman-teman dan jangan lupa untuk tetap pantau instagram kita karena kami akan melaksanakan webinar yang tidak terlalu menariknya di hari ini nah untuk itu saya ingatkan kembali teman-teman jangan lupa absensi ya karena Karena dari asemsi tersebut, kita akan membuatkan elektronis sertifikat kepada kalian-kalian. Jadi jangan lupa untuk isi ini. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama-sama guys. Kembali, silakan. Sampai jumpa. 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 selamat menikmati